Meski saat ini Kabupaten Madiun berada di level 2 PPKM, penerapan pembelajaran tatap muka di lingkup sekolah TK, SD, SMP hingga SMA masih 100%. Bupati Madiun mengklaim jika resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya masih bisa terkendali. Penerapan pembelajaran tatap muka bagi siswa-siswi TK, SD, SMP hingga SMA di Kabupaten Madiun tetap berjalan 100% dengan progres ketat. Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengklaim pelaksanaan PTM dan penekanan resiko penyebaran COVID-19 di Kabupaten Madiun masih terkendali. Meski pada PPKM kali ini Kabupaten Madiun menduduki level 2, namun sejak dibukanya kran 100% PTM hingga kini belum ditemukan pasien COVID-19 klaster sekolah. Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan PTM 100% dapat tetap berjalan terus menyesuaikan tingkatan level PPKM secara nasional. Namun jika jumlah kasus COVID-19 naik yang dibarengi dengan level PPKM, maka akan menjadi dasar dalam pelaksanaan PTM. Kalau kita ikut leveling, leveling nanti yang penting kita semua sama-sama antisipasi. Kalau infeksiusnya tinggi, maka karantinanya didaulukan nanti yang penting. Baru selanjutnya itu, kalau soal PTM ini jalan atau tidak, nanti kita menghitung tiap hari resikonya seperti apa. Masih terkendali, karena ketika ada kena langsung isolasi gitu, insya Allah bisa terkendali. Yang repotnya kalau sudah kena, disuruh isolasi ngengkel, repot itu. Bisa nanti sekolahan sampai tutup, sampai apa semua yuk. Ya, itu. Makanya saya harap pelajaran yang kemarin, udahlah. Kita tidak punya niatan untuk menyakiti atau menutup. Tidak, tidak. Tapi ini untuk kebaikan bersama. Sementara itu, pihak sekolah diwajibkan mengecek subah dan siswa, guru maupun petugas yang masuk ke sekolah. Selain itu, mengintensifkan vaksinasi COVID-19 bagi anak, juga vaksinasi dosis tiga bagi guru dan petugas sekolah. Tova Pradana, JTV, Madiun.